Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Saya mau berbagi video Cara memperbaiki radio komunikasi Atau sering disebut hato Merek Wireway Seri PAP 3288S Dimana Sebagai dikendalanya Papan Ketik atau Keypad Tidak berfungsi Terutama untuk menu Enter dan VFO Oke Langsung saja Ini saya coba cek dulu Itu memang Gak ini Gak apa Gak bisa Pijat Pijat-pijat Yang bisa cuman Tombol unlock Yang lain mungkin gak bisa Karena memang Tombol pangsen gak bisa Berfungsi Oke Lanjutkan saja Kita buka dulu Sebelumnya di Open Untuk Jenis ini memang Dianggap pakai bautnya Tinggal buka aja Baut yang ada di Konektor antene Nanti Menyusul di Rotary yang itu Buat apa Channel Dan fungsi lain Sama On-off volume Disini saya mempergunakan Alat sederhana saja Itu Yang penting Bisa terbuka Terus gak Juga merusak Gitu Juga merusak Ya Langkah selanjutnya Karena gak ada lagi Baut Kita tinggal Mencongkel bagian bawah Seperti ini Pelan-pelan saja Jangan sampai Merusak Kalau udah Tarik agak ke bawah Seperti ini Ya Tinggal Lepas Kabel yang menempel Di Soket Dengan cara Seperti ini Sudah terlepas Periksa dulu Takut-takut Kabel ada yang Kelipat Atau emang Rusak Periksa juga Di bagian Ujung Satunya lagi Iya Sempurna Gak ada Masalah Di kabar Kalau emang Gak ada masalah Kita pasang lagi Ada kemungkinan Kerusakan di Papan Ketiknya Ataupun di Ketiknya Sebelumnya Saya coba dulu Masih Ada nih Satu bekas Masih Satu seri Tapi kayaknya Masih Cuman versinya Kayaknya Kita coba aja Dulu Barangkali bisa Nah ini nih Ini masih sama nih Versinya Untuk tipenya Tapi kayaknya beda Untuk Serinya Seri Pembuatan Mungkin Atau Versi Motherboardnya Kita coba aja Dulu Hmm Tidak Tap Tap Pal которые Aburng Tap 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 Oke, kita coba Barangkali bisa Harus benar-benar pas ya Kalau udah tinggal tekan aja Nah, sepertinya Coba kita pasang baterai Kita nyalakan Tidak nyala ya Berarti tidak sama Ataupun posisi Soketnya Yang beda atau kebalik Oke, kayaknya kita harus Perbaiki aja Tidak usah diganti Ini hanya sekedar ngecek aja Kita buka lagi Kayaknya kita Perbaiki aja Yang bawaannya Kayaknya beda Di soketnya Ya, betul Di soketnya Kabelnya dia Yang ngadep ke bawah Sedangkan yang Aslinya kayaknya dia Ngadepnya ke atas Jadi, walaupun sama Untuk serinya PAP Tapi tetap Mungkin Serinya yang gede Kita coba lagi Yang ini Untuk memastikan Memang Soket Tidak masalah Kita coba Nyalain Ini nyala Berarti betul Untuk Soketnya Tidak sama Kita Lanjutkan aja Kita perbaiki Mudah-mudahan Bisa Sukses ya Kita buka lagi Dan inilah Yang namanya Mencoba Kita Barangkali Ya, resikonya Seperti Buka pasang Tapi Ya, dengan catatan Hati-hati Harus Tetap diperhatikan Ya Jadi Untuk Ini Kita coba Buka bagian Itu aja Bagian Depannya Kita coba Barangkali Ada Kotoran Atau apa Yang Menempel Di K-padnya Atau Memang Di PCB-nya Ada Yang putus Atau Apa Kita Coba Di Sini Ada Dua Baut Dan Juga Kabel Ke Speaker Kabel Speaker Kita Coba Lepas Dulu Nanti Melepas Dua Baut Iya Dilepas Dulu iya masih terdapat dua baut kecil ini yang nempel di ke bagian depan ke casing bagian depan iya dibuka lagi bautnya untuk membuka tombol ketiknya selamat menikmati selamat menikmati kayaknya kipennya udah udah enggak kurang bagus kayaknya Tengah masalah itu yang paling saya perhatikan disini nih di PCB nya nih nah ini bagian ini ini bisa kotor juga bisa masalah nih ataupun kena air atau apa bisa jadi koslet atau sini saya coba bersihkan dulu dengan pakai tisu aja tisu biasa yang pakai tisu toilet yang biasa dipakai bersihkan perlahan-lahan ya jangan terlalu kenceng juga takut merusak sirkuitnya bersihkan sampai kelihatan bersih misalnya kelihatan banget sebelum digosok nanti sama udah digosok kelihatannya itu bersihkan sampai kira-kira ya bersihlah Hai dengan catatan perlahan saja jangan terlalu keras eh ya dirasa udah cukup Hai coba kita pasang lagi hai 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 udah berantakan ya tidak apalah Hai yang penting tombol pangsen sama menu yang lainnya bisa jalan biar bisa ngatur frekuensi lagi hai 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 seperti biasa bautnya dipasang lagi Hai yang sampai ketinggalan Hai yangzona supaya bisa heat it up hai 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 niew kalau anda yang melakukan gunakan obeng dengan mata obeng kecil ya disini saya pakai obeng yang gede memang eh memang enggak biasa bongkar-bongkar keyboard kecil ini hanya membantu rekan aja nih kebetulan saya diminta tolong untuk memperbaiki hatongnya ya untuk speaker disolder kembali dan baut juga dipasang kembali seperti biasa ya 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 tinggal kita pasang kabel yang Oklahoma mau yang mana aja dulu boleh saya coba yang ini dulu biar agak enak nanti masangnya biar nggak terlalu ini hmm Silahkan cek kembali Barangkali tidak lurus Kalau kabelnya kurang kuat Nanti Bermasalah juga Hmm Di pemasangan kabelnya harus hati-hati Jangan terlalu ditekan juga Jangan terlalu dipaksa Kalau memang tidak pas Kalau sudah Dipasang kembali Perhatikan juga karetnya Kalau sudah Kita cek Iya Dan nyala Kita coba Pijit-pijit tombolnya Iya Sip Iya Menu Oke Mantap Sekian Video dari Saya Mudah-mudahan Dapat membantu Dan juga Bermanfaat Buat Anda yang Suka Menggunakan Radio komunikasi Terutama radio-radio Atom Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa